Budik Satria Jilid 42 Tamat Pek Li Pengsegara tertawa, aku memang benar-benar tidak becus, bila dibandingkan dirinya maka baik dalam hal kecerdasan maupun pengalaman, akan masih kalah sangat jauh sekali nah itulah dia, lalu apa sebabnya justru engkau lah yang diminta untuk mendampingi dirinya selama ini? Apakah engkau bisa menjawab alasannya ini dengan wajah merah karena jengah, pek Li Pengenggeleng, sahutnya sambil tertawa, entahlah, aku tak bisa menjawab kalau engkau tak bisa menjawab, maka biarlah aku yang menerangkan kepadamu, dengan hadirnya engkau di sisi tubuhnya, maka dalam semangat juangnya itu ia peroleh ketenangan dan hiburan, pada hakikatnya boleh dibilang ia sudah tak dapat hidup tanpa engkau, Sudah demikian membekas dalam benaknya sehingga tak mungkin bisa dihapus lagi, karena itulah dia minta engkau mendampingi di sisinya baik siang maupun malam, padahal waktu itu engkau sudah berdam dan sebagai seorang perempuan kembali, apakah siau tai hiap tak bisa berpikir bagaimanakah pandangan orang lain terhadap dirimu, bila mana ia sudah tidak menganggap engkau sebagai istrinya, pek Li Pengsegera tertawa manis sesudah mendengar perkataan itu, Pujinya, It Bun Sian Seng, engkau memang benar-benar luar biasa sekali, bukan saja pandai mengatur siasat peperangan, bahkan memahami pula perasaan hati antara muda mudi engkau memang patut dijuluki sebagai hongbengnya jaman ini, bukan saja dapat menerangkan apa yang belum pernah dilihat, bahkan bisa menjelaskan pula apa yang tak diketahui orang tersenyum. Mewahir Bun Hantu mendengar pujian tersebut. Aku tidak pintar, cuma mereka yang terlibat langsung biasanya lantas dibikin kebingungan dengan sendirinya, sebaliknya mereka yang menyaksikan dari samping dapat menemukan semua kesalahan tersebut dengan amat jelas. Puspek Li Peng tersenyum, ia putar badan dan berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba gadis itu berhenti lagi sambil sapanya, It Bun Sian Seng. Ada urusan apalagi aku masih mempunyai suatu masalah lagi cuma aku tak tahu apakah masalah ini pantas diberitahukan kepadamu atau tidak lalu menurut pendapat Nona, patutkah persoalan itu diberitahukan kepadaku bagiku? Aku rasa persoalan ini sepantasnya kalau ku beritahukan kepadamu, akan tetapi si auto aku suruh aku pegang rahasia, katanya persoalan ini tak boleh diberitahukan kepada siapapun dalam segimanakah persoalan tersebut. Persoalan ini menyangkut pula tentang diri to aku, tampaknya ia tidak mempunyai keyakinan untuk menang dalam pertarungan yang akan berlangsung esok siang, oleh sebab itu, oleh sebab itu, teringat bahwa persoalan itu belum memperoleh persetujuan dari siyauling. Akhirnya gadis itu membungkam dan tak berani berbicara lagi. Para smukarit bunhon itu berubah jadi serius sekali, ujarnya dengan nada bersungguh-sungguh, aku pikir urusan itu pasti penting sekali artinya, sepantasnya kalau Nona memberitahukannya kepadaku persoalan ini menyangkut soal persiapannya bila mana sampai terjadi sesuatu hal tentang dirinya apa yang telah ia persiapkan catatan-catatan ilmu silatnya telah diserahkan semua kepadaku, Ia berpesan kepadaku, bila mana dalam pertarungannya besok siang ternyata nasibnya kurang mujur sehingga menemui kematian, maka aku diwajibkan mencari encigak serta serahkan semua catatan ilmu silat itu kepadanya. Yit bunhon itu segera termenung dia berpikir keras, kemudian jawabnya sambil mengangguk, A-A-A-A-I, apa yang telah diatur olehnya memang sangat tepat sekali, sebab apabila siyaul tayi hiap sampai gugur di dalam pertarungannya kali ini, maka gak siyaul calah satu-satunya orang yang mampu membalaskan dendam baginya lalu apa yang mustiku lakukan sekarang. Paras mukarit bunhon itu berubah jadi serius sekali, dia menengadah dan berpikir beberapa waktu, kemudian sahutnya, persoalan ini benar-benar merupakan suatu masalah yang sangat besar, sebelum berbicara dengan nona, aku pun sudah pernah berpikir sampai ke situ. Andai kata siyaul tayi hiap benar-benar sampai tewas dalam pertarungannya besok siang, sudah pasti dunia persilatan akan jadi kacau balau tak karuhan. A-A-A-I, dewasa ini siyaul tayi hiap sudah menjadi tonggak dari dunia persilatan, dialah lambang keadilan dan kebenaran, Dengan hubungan kami yang begitu erat, sudah seharusnya kalau kita semua mengusahakan perlindungan bagi keselamatan jiwanya, bagaimanapun juga dia toh seorang manusia yang terdiri dari darah dan daging, manusia baja pun akan harus berantakan, Apalagi manusia biasa perkataan siang-seng memang benar tetapi apakah siang-seng sudah berhasil menemukan suatu care untuk melindungi keselamatan jiwa siyao toa koku itu di dalam persoalan ini, Aku telah mempunyai suatu rencana bagus yang dapat dipercaya kasiatnya, akan tetapi kami pun memaklumi bahwa senbok hang bukan manusia sembarangan. Aku pikir sebelum melakukan pergerakan, dia sendiri pun telah menyusun suatu rencana yang amat sempurna, karena itulah pertarungan-pertarungan yang akan berlangsung esok siang, Bukan saja merupakan suatu pertarungan adu tenaga, bahkan juga merupakan gelanggang adu kecerdasan, Dia melirik sekejap ke arah peklipeng kemudian sambungnya lebih lanjut, Sedangkan mengenai tindakan siyao tai hiap menyerahkan kitab ilmu silatnya kepada nona, Andai kata apa yang diramalkan ternyata benar-benar terjadi dan dia tewas dalam pertarungan itu, Maka mengutus engkau untuk menemui nona gak merupakan suatu tindakan yang mempunyai maksud amat mendalam, Andai kata nona gak menerima kitab catatan ilmu silatnya. Maka itu berani bahwa ia telah menerima tugas berat yang dipikul siyao tai hiap selama ini, Padahal nona gak sudah pergi tinggalkan dirinya, jelas gadis itu ada niat untuk mengasingkan diri di tempat terpencil. Tapi rencana dari siyao tai hiap ini bagaikan sebuah borgol tak berwujud yang segera akan membelenggu hati gak siyao cha, Membuat ia tak mungkin bisa mengasingkan dirinya lagi, oh oh oh, kiranya dibalik kesemuanya itu masih terdapat banyak lapar belakang yang tidak kupahami, Kata peklipeng sambil langgukan kepalanya berulang kali. Tiba-tiba Rit Bun Hon Tu tersenyum, ujarnya kembali, Tapi aku percaya bahwa akhir dari pertarungan esok siang tak mungkin bisa terjadi seperti apa yang ia bayangkan, Semua persiapan yang dilakukan siyao tai hiap ini tai ebi hanya tindakan menjaga diri belaka. Yeaa, ang paplah sebagai suatu tindakan sedia payung sebelum hujan Kalau toh siang seng sudah mengatakan begitu aku pun bisa berlega hati, beristirahatlah nona. Besok kita akan bertindak sesuai dengan keadaan yang terbentang di depan mata. Aku percaya bahwa segala persiapan kita tak nanti akan kalah dari persiapan yang diatur oleh senbok hang peklipeng tersenyum dan mengangguk. Perlahan-lahan dia melangkah masuk ke dalam ruangannya. Pada saat itu siyaoling telah memejamkan matanya rapat-rapat. Paras mukanya amat serius. Tangan kanannya digunakan sebagai pedang dan digoyangkan ke sana kemari tiada hentinya. Dengan langkah kaki yang sangat berhati-hati, peklipeng kembali ke tempat duduknya, sepasang matanya terbelalak lebar dan mengawasi semua gerak gerik siyaoling dengan seksama. Pikirnya di dalam hati, kalau dilihat dari keadaannya, ia benar-benar sudah dapat meleburkan seluruh konsentrasi dan pikirannya ke dalam jurus pedang yang sedang dipecahkan. Moga-moga saja apa yang dilakukan selama ini mendatangkan hasil yang memuaskan, kurang lebih seperminuman teh lamanya pemuda itu menggerakkan pedangnya ke sana kemari, akhirnya dia hentikan gerakannya itu. Walaupun gerakan tangannya telah berhenti, namun sepasang matanya tak pernah dibuka, bahkan boleh dibilang ia sama sekali tak tahu kalau peklipeng telah masuk kembali ke dalam ruangan. Pek klipeng sendiri dengan pandangan yang amat tajam memperhatikan terus semua gerak gerik kekasihnya, ia lihat kulit wajah siyaoling berkerut kencang, seakan-akan ia sedang memikirkan suatu persoalan, tapi gayanya itu mirip pula seperti seseorang yang sedang mengatur tenaga dalam dan melakukan semedi. Pek klipeng tak berani bergerak ataupun menimbulkan suara, ia khawatir mengacau konsentrasi kekasihnya itu, maka sepanjang malam gadis itu cuma duduk kaku tanpa berani bergerak. Malam itu berlalu dengan cepatnya, keesokan harinya cuaca amat jelek, awan tebal menyelimuti seluruh hangkasa, hujan rintik-kerintik turun sepanjang hari membuat permukaan tanah jadi asah. Ketika siyaoling menyelesaikan latihannya dan muncul dalam ruang tengah, tampaklah Hitbunhontu dan Sanputsya sekalian telah menanti di sana. Kecuali Sanputsya, Bu Ito Tiang dan Hitbunhontu yang berada dalam ruangan itu. Suasana amat hening dan sepi, begitu heningnya sampai tak kedengaran sedikit suara pun, sungguh suatu perbedaan yang kontras dengan suasana gaduh dan ramai kemarin hari. Sebelum si anak muda itu menanyakan sesuatu, dengan cepat Hitbunhontu telah berkata, nama besar Siyao Tai Hiap benar-benar telah menggetarkan seluruh kolong langit, banyak jago persilatan yang berdatangan lagi ke tempat ini, sampai kini sudah ada seribu orang lebih yang berkumpul di sini. Dimanakah orang-orang itu, Hitbun Sian Seng telah membagi mereka menjadi 20 kelompok Sahut Sanputsya dengan cepat. Tiap kelompok terdiri dari 50 orang, kini mereka sudah menuju ke lapangan pertarungan Senbok Hang tersohor karena kekejian serta kelihayannya, apakah tidak terlalu berbahaya bila mengutus mereka pergi ke sana lebih dahulu. Kalau sampai disergap oleh pihak Senbok Hang, bukankah orang-orang itu bisa celaka Siyao Tai Hiap tak usah kuatir ujar Bu Ito Tiang. Segala sesuatunya sudah diatur oleh Hitbun Sian Seng. 20 kelompok bertugas saling membantu pihak yang menghadapi mara bahaya, bahkan dari tiap kelompok dibagi pula menjadi regu-regu. Tiap regu terdiri dari 5 orang dan di antara kelima orang itu harus terdiri dari campuran jago-jago yang pandai ilmu pukulan, ilmu senjata, ilmu totokan, ilmu senjata rahasia dan ilmu pengobatan. Selain itu Hitbun Sian Seng telah memilih pula beberapa orang murid perguruanku mendampingi Tiong Ciu Siang Ke, Tiong Lam Ji Hyat, Cheng Sute, Sumakan, Coh Kim San, Tong Bun Ki serta Liu Kui Chiang. Beberapa orang jago yang berilmu silat agak tangguh dengan jalan menyaru mengawasi seluruh gelanggang. Dengan posisi semacam ini maka kendatipun Senbok Hang turun tangan sendiri pun, dia harus menggunakan tenaga yang amat banyak sebelum berhasil melukai beberapa orang akita, dan aku yakin Senbok Hang tidak akan mengorbankan tenaga murninya dengan begitu saja dalam keadaan seperti ini sambung Irbun Hantu dengan cepat. Tiba-tiba terdengar Senput Sia menghala nafas panjang, kemudian ujarnya, Saudara Siaw, aku si pengemis tua benar-benar takluk dan kagum kepadamu. Kagum dalam urusan apa kagum atas kejelian matamu serta kepandayanmu memilih orang. Pilihanmu kepada Yit Bun Sian Seng untuk memimpin perjuangan kita melawan Senbok Hang benar-benar merupakan pilihan yang paling tepat. Engkau tua terlalu memuji seru Siaw Ling sembelari tersenyum. Bicara terus terang walaupun tempo dulu engkau pandai mengatur stasat serta menganalisa siasat orang lain, Tapi aku si pengemis tua sama sekali tidak kagum dan takluk kepadanya. Tapi setelah ku saksikan bagaimana caranya ia membentuk kelompok demi kelompok dari sekian ratus jago yang berkumpul. Bahkan dari pengelompokannya itu membuat kekuatan yang terhimpun dari tiap regu yang terdiri dari lima orang pun sudah menjadi begitu hebat. Apalagi kalau sampai seluruh kelompok bergabung jadi satu betapa luar biasanya kekuatan tersebut. Aku jadi benar-benar merasa takut ta'ah. Lociampua suka memuji kata It Bun Hontu tetap berusaha untuk merendahkan diri. Aku tidak berusaha untuk memuji, tapi setiap patah kata yang muncul dari mulut aku si pengemis tua merupakan kata-kata sejujurnya yang timbul dari hati sanubariku. It Bun Hontu mendehem ringan, cepat dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Ujarnya, sekarang waktu sudah cukup siang, tak ada gunanya kita buang waktu di tempat ini untuk mengobrol belaka. Bagaimana kalau sekarang juga kita lakukan perjalanan menuju ke gelanggang pertarungan baik? Hayo kita berangkat sekarang juga, sahut si Oling. Dia segera melangkah keluar lebih dahulu dari situ. San Put Sya, Bui Totiang, It Bun Hontu serta Pek Li Peng segera menyusul di belakang si anak muda itu, mereka lakukan perjalanan cepat di bawah rintiknya hujan. Semua orang tahu bahwa pertarungan kali ini menyangkut mati hidupnya dunia persilatan, oleh karena itu sepanjang perjalanan suasana amat hening dan serius. Kelima orang jago itu melanjutkan perjalanan dengan cepatnya, sekejap meter lima enam mii sudah dilewati tanpa terasa. Sepanjang jalan semua orang membungkam dan tak seorang pun yang pernah membuka suara untuk memecahkan kesunyian. Sudah tentu dalam keadaan demikian baik San Put Sya, It Bun Hontu maupun Bui Totiang tak mampu berbicara agi, perasaan hati mereka seakan-akan tertindih oleh suatu beban yang amat berat. Di hati kecilnya mereka memang ingin mengucapkan sepatah dua patah kata yang bisa menghibur hati Xiaoling, tapi mereka tahu pembicaraan tersebut harus dimulai dari mana. Bagaimana dengan Xiaoling sendiri? Sepanjang perjalanan menuju ke gelanggang pertempuran, otaknya masih berputar terus memikirkan pemecahan jurus pedang yang dipelajarinya selama ini, tentu saja ia segan untuk membicarakan persoalan lain yang sama sekali tak ada gunanya. Dalam hati kecilnya dia hanya berharap dapat melangsungkan suatu pertarungan satu lawan satu secara jujur dengan Senbok Hang, dan di dalam pertarungan tersebut ia berhasil mengalahkan gembong iblis itu. Sebab bila ia berhasil memenangkan pertarungan itu, niscaya rasa percaya pada diri sendiri di hati para jago persilatan akan tumbuh kembali, secara otomatis keadilan dan kebenaran pun bisa ditegakkan kembali dalam dunia persilatan. 20 li bukan satu jarak yang terlampau jauh apalagi yang sedang melakukan perjalanan adalah sekawanan jago persilatan yang berilmu tinggi, maka hanya dalam sekejap mati saja mereka sudah tiba di tempai tujuan. Bukit Peksekpo adalah sebuah bukit gundul yang gersang dan terdiri dari tanah berbatu karang yang amat tajam, tapi hari ini suasana di tempat itu ramai sekali, meskipun hujan rintik-rintik masih turun tiada hentinya, namun kawanan jago yang berkumpul di sekitar tempat itu banyaknya tak terkirakan. Seperti dengan sebutannya yakni Peksekpo, batu-batu yang berserakan di sekitar bukit rata-rata berwarna putih. Di atas serakan batu-batu patih itulah berdiri manusia persilatan baik itu yang tinggi, pendek, gemuk atau kurus dengan pelbagai dandanan yang berbeda, tapi satu bersamaannya yakni kebanyakan mengenakan pakaian ringkas yang ketat serta menggembol senjata tajam. Hujan masih turun rintik-rintik, meskipun tidak terlalu deras namun cukup membasahkan seluruh permukaan tanah ini membuat pakaian yang dikenakan kawanan jago persilatan itu menjadi basah kuyup seperti ayam tercebur kolam. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh bukit itulah, tiba-tiba terdengar seorang berseru dengan lantang, siau tai hiap telah datang seruan itu segera memperoleh tanggapan yang serentak. Kawanan jago persilatan yang sedang berkumpul di tengah gelanggang, bersama-sama alihkan pandangan matanya ke arah samping, di mana siyauling sedang meluncur tiba dengan cepatnya. Seribu pasang mence bersama-sama ditujukan ke atas wajah si anak muda itu, untuk sesaat suasana menjadi gaduh, kawanan jago persilatan itu pada merangkap tangannya dan memberi hormat. Sambil melangkah masuk ke tengah gelanggang, siyauling merangkap tangannya balas memberi hormat kepada kawan-kawan jago persilatan tersebut. Katanya, saudara-saudara sekalian, tak usah banyak peradatan, aku orang si siau tak kuat menerima penghormatan ini baru saja si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak sekilas cahaya tajam berkelebat menembusi angkasa dan langsung meluncur ke arah dada siyauling. Meskipun tidak menyangka akan datangnya sergapan dari lawan, ancaman tersebut tidak membuat siyauling jadi gugup atau gelagapan, sedikit mengegos ke samping, telapak tangannya segera direntangkan kedua belah arah, menyusul mana tangan kanannya dirot ke depan dan senjata rahasia yang sedang meluncur ke arahnya itu berhasil dicengkeram secara jitu. Dengan kilatan sinar tajam anak muda itu memeriksa senjata rahasia rampasan itu ternyata benda tersebut tidak lebih hanyalah sebuah pisau terbang yang berbentuk tipis dan amat beracun. Ada pembunuh gelap jerit kaget berkumandang dari mulut kawanan jago di sekitar sana. Suasana kontan jadi gempar, sinar matu kawanan jago persilatan yang berkumpul di empat penjuru bersama-sama menyapu sekelilingnya untuk menemukan si penyergap gelap itu. Kawanan jago persilatan yang hadir di atas bukit Peksek PEO pada saat ini, sebagian besar adalah jago-jago silat yang berdatangan untuk menghadiri upacara kebaktian bagi arwah Sio Ling. Hanya dalam semalaman saja Rit Bun Hontu telah mengatur mereka sedemikian rupa sehingga bukan saja gerak-gerik mereka jadi sangat teratur dan tidak sembarangan, selain menjadi supporter bagi pertarungan Sio Ling nanti, mereka pun dipersiapkan untuk menanggulangi bahaya yang mengancam dari pihak perkampungan Pek Hoa San Cun. Andai kata kawanan jago dari pihak musuh telah menyiapkan pertarungan masal dengan mengirimkan seluruh jagoannya, maka serentak kekuatan yang telah terbentuk inilah yang akan bertugas untuk membendungnya. Bisa diketahui betapa teraturnya organisasi mereka, tidaklah heran bahwa barisan dari kawanan jago itu sama sekali tidak kacau sekalipun sedang menghadapi peristiwa penyergapan. Kawanan jago silat itu tetap berdiri pada posisinya masing-masing tanpa bergerak, hanya sorot meti mereka yang tajam saja berkeliaran ke sana kemari mencari orang yang dicurigai itu. San Putsia yang menyaksikan kesemuanya itu kembali menghela nafas panjang, pikirnya, A.A.I. Tak bisa dibantah lagi Ed Bun Hontu memang seorang manusia luar biasa yang berkepandayan tinggi, hanya dalam semalaman saja pengelompokan jago-jago persilatan ini berhasil dilaksanakan, bahkan dia pun berhasil membuat mereka jadi begitu tenang dan berdisiplin tinggi, A.A.I.I. Rasanya hasil yang dicapainya ini tak kalah dengan kedisiplinan jago-jago silat yang telah dilatih selama banyak tahun setelah mengamati sekejap pisau terbang tersebut. Si Eoling membuangnya ke atas tanah, kemudian ia mengerling sekejap ke arah seorang pemudi berpakaian ringkas yang berdiri kurang lebih satu kaki di sampingnya, sambil tersenyum katanya, A.A.A. Soal sergap-menyergap sudah merupakan kejadian yang sangat biasa begitu, bukan baru sekali ini ku jumpai peristiwa semacam ini tapi sudah berkali-kali. Untungnya nasibku selalu mujur dan jiwaku selalu dapat lolos dari ujung jarum, harap saudara sekalian tak usah menguatirkan keselamatanku. Habis berkata dengan langkah lebar ia melanjutkan kembali langkahnya menuju ke depan. Dari sikap serta gerak-geriknya yang begitu tenang dan wajar, seakan-akan menunjukkan bahwa pemuda itu tak pernah menjumpai suatu kejadian apapun. Sikap yang amat tenang, santai seolah-olah tak pernah terjadi urusan apa-apa dari si Yoling ini semakin mengagumkan hati kawanan jago persilatan yang hadir di sana. Mereka tak menyangka kalau si anak muda itu bukan saja berjiwa besar bahkan mencerminkan pula sikap seorang pendekar sejati. Baru saja si Yoling berjalan sejauh belasan tindak, tiba-tiba dari arah belakang terdengar seseorang berseru dengan suara yang berat, benar-benar seorang pendekar besar yang berjiwa ksatia, walaupun mengetahui akulah yang melakukan penyergapan yang gagal, namun tak sudi turun tangan untuk melakukan pembalasan. Aku betul-betul merasa sangat kagum ketika kawanan jago persilatan yang hadir di situ mengalihkan sinar mati mereka ke arah mana berasalnya suara itu, terlihatlah seorang pemuda berusia 24-5 tahunan yang berpakaian ringkas berdiri tegak dengan sebilah pisau belati menembusi dadanya. Tak kala ucapan tersebut telah selesai diucapkan, ia segera mencabut keluar pisau belatinya dari atas dada, darah segar memancar keluar dengan berasnya. Tidak selang sesaat kemudian tubuhnya sudah terkapar di atas tanah dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Menyaksikan peristiwa itu, si Yoling menghela nafas panjang, katanya, It Bun Heng, tolong urusi jenazahnya dan kuburlah secara baik-baik, It Bun Heng tu segera mengiakan, dia merintahkan dua orang laki-laki yang berada di sisinya untuk bekerja, dua orang laki-laki kekar itu segera mengangguk dan menggotong pergi jenazah pemuda berpakaian ringkas itu. Setelah mayat pemuda itu digotong pergi, barulah si Yoling menghembuskan nafas panjang sinar matanya dialihkan kembali ke arah depan. Kurang lebih lima kaki di hadapannya terdapat sebuah tanah daratan berbatu yang datar, sebuah panggung kayu setinggi lima depa dibangun di atas daratan yang datar tadi. Panggung kayu itu tak beratap, empat penjuru sekelilingnya juga tidak diberi alas ataupun benda lain untuk menutupinya. Dari gaya bangunan itu dapatlah diketahui kalau panggung kayu itu dibangun dengan tergesa-gesa. Si Yoling berpaling dan memandang sekejap ke arah si Bun Hantu, kemudian tanyanya, Saudara Yit Bun, apakah panggung kayu ini kita yang bangun benar? Jawab Iit Bun Hantu sambil mengangguk, Akulah yang mengirim orang untuk membangun panggung ini. Apa gunanya engkau membangun panggung kayu semacam ini? Toh bagi kita sama sekali tak ada gunanya panggung kayu ini dibangun sangat sederhana, itu pun disebabkan karena tujuan kita membangun panggung itu hanya satu. Coba si Yautai Hiyap perhatikan, bukankah tempat di mana panggung itu dibangun adalah tanah datar yang agak tinggi letaknya dibandingkan dengan tanah di sekitarnya? Nah, bila mana kita tempatkan orang di atas panggung itu, maka daerah di sekitar tempat ini akan berada di bawah pengawasan kita, semua gerak-gerik musuh dapat kita ikuti dengan seksama. Dalam keadaan demikian, bila mana Sen Boa Hang hendak menggunakan siasat licin untuk memperdaya kita, maka setelah menyaksikan kita derikan panggung tersebut, maka sedikit banyak dia harus berpikir tiga kali lagi sebelum bertindak, Bukankah panggung ini sangat bermanfaat sekali? Kiranya begitu, ujar si Yau Ling sambil tertawa, ia mengangguk tiada hentinya. Kiranya secara diam-diam It Bun Hontu, San Put Sia serta Bui Tot yang beberapa orang telah menyusun suatu rencana yang rapi dan matang. Mereka telah mempersiapkan tindakan drastis bila mana dalam kenyataan nanti si Yau Ling bukan tandingan Sen Boa Hang. Oleh karena itulah sepanjang perjalanan mereka memutuskan untuk tidak membicarakan soal pertarungan tersebut dengan diri si Yau Ling, bahkan sikap mereka seakan-akan tidak menaruh perhatian khusus atas berlangsungnya pertarungan itu. Dengan begitu, tentu saja si Yau Ling sendiri pun merasa tak enak hati untuk mengajak mereka membicarakan masalah ini. Sementara semua orang masih termenung tiba-tiba terdengar seseorang berseru lantang, Sen Boa Hang telah datang dengan suatu tindakan yang cekatan si Yau Ling melompat naik ke atas panggung kayu itu, jauh memandang ke arah depan terlihatlah beberapa puluh ekor kuda sedang dikaburkan dengan cepatnya menuju ke arah gelanggang pertarungan. Menyaksikan kedatangan musuh-musuhnya si anak muda itu segera berbisik kepada Pek Li Peng, Peng Ji. Ingatlah baik-baik pesan yang telah ku sampaikan kepadamu itu akan kuingat selalu, to aku tak usah khawatir, sahut Pek Li Peng seraya mengangguk. Sinar mati si Yau Ling yang tajam dialihkan kembali kepada Yit Bun Hong tu ujarnya pula, Saudara Yit Bun, andai kata nasibku kurang mujur dan menemui ajalnya dalam pertempuran kali ini, engkau tak usah membalaskan dendam bagiku tapi lindungilah Pek Li Peng untuk meninggalkan tempat ini dalam keadaan selamat si Yau Tai Hiap tak usah khawatir. Sen Boa Hang sudah bukan tandinganmu lagi. Dalam pertarungan yang akan berlangsung nanti, pihak kaum iblis pasti akan tertumpas dari muka bumi, sedang keadilan dan kebenaran agak tertegakan dalam dunia persilatan. Harap si Yau Tai Hiap tak usah mengkhawatirkan tentang masalah lain, si Yau Ling tersenyum. Semoga saja yang kau ucapkan akan berubah menjadi kenyataan sorot matanya segera dialihkan ke sekitar gelanggang, ketika tidak ditemuinya sepasang pedagang dari kota Tiong Chiu, Sumakan Be Bun Hui serta rekan-rekan lain yang dikenalnya, tak tahan lagi di alantes bertanya, It Bun Sian Seng. Kemana perginya saudara Seng serta saudara itu? Mengapa mereka tak terlihat di antara para jago yang hadir di tempat ini? Mereka sedang kuutus untuk melalukan beberapa tugas penting, sahut It Bun Houn Tzu cepat. Si Yau Ling mengangguk, dan dia tidak banyak bicara lagi. Sementara pembicaraan itu masih berlangsung, Seng Bok Hang dengan beberapa puluh orang jago telah mendekati panggung kayu tertebut. Dengan suatu pemandangan yang seksama si Yau Ling awasi rombongan yang dibawa Seng Bok Hang, ternyata dugaannya tak meleset, di belakang gembong iblis itu tampaklah seorang hwasyo tinggi besar yang memakai jubah lasa berwarna merah darah. Siapa padri itu? Dia tak lain adalah hwasyo sakti yang pernah bertempur melawan ayah angkatnya ketika ia masih belajar silat di dalam lembah Seng Seng Kok tempoh hari. Ketika tangan kiri hwasyo berjubah merah itu diamati pula dengan teliti, maka tampaklah jari manis serta jari kelingkingnya telah terpapas kutung oleh senjata. Menyaksikan ke semua itu, tanpa terasa ia berpikir di hati, tenaga dalam yang dimiliki ayah angkatku Lam Ed Kong amat sempurna, tapi dalam kenyataannya bukan tandingannya, guru kucung San Pek yang bertarung dengan mengeluarkan ilmu pedang terbang pun cuma berhasil memapas kutung dua buah jari tangannya, aku rasa selama berapa tahun belakangan ini ilmu silatnya pasti telah mendapat kemajuan yang amat pesat. Aaii. Jika dalam pertarungan yang akan berlangsung nanti aku harus berhadapan muka dengan padri itu, yeaa. Itu berarti harapanku untuk rebut kemenangan semakin tipis, tidak aneh kalau tantanganku hari ini berani diterima oleh senbok hang dengan begitu saja, rupanya dia memang memiliki tulang punggung yang benar-benar bisa diandalkan dalam hati kecilnya si. Anak muda itu pun mengerti, andai kata ia tak mampu menandingi kedasyatan ilmu silat yang dimiliki Hwasyo berbaju merah itu, niscaya kawanan jago lainnya yang berada di sekitar gelanggang tak mungkin bisa membantu dirinya, bila ia mati maka merekap pun pasti akan dibasmi oleh Senbok Hang beserta begundalnya. Sekalipun dalam hati kecilnya pemuda ini merasa sangat kualir, akan tetapi kekhawatirannya itu tidak sampai diutarakan keluar di akwatir bila kekhawatirannya itu diungkap maka suasana akan bertambah kacau dan posisinya akan bertambah lemah. Sorot matanya kembali beralih untuk mengamati beberapa orang jago yang mengikuti di belakang Hwasyo berbaju merah itu. Tampaklah selain Wukong Chu dari perguruan Ngigoro Tok Bun, Kim Hoa Hu Jin, bayangan darah dari Senbok Hang, di paling belakang adalah Tiam Lun yang pernah beradu kepandayan dengannya sewaktu ada di lembah tempoh hari. Tampaknya semua kekuatan inti yang dimiliki pihak perkampungan Pek Hoa San Chung telah dikerahkan semua ke tempat itu. Walaupun demikian, dari pihak para pendekar dunia persilatan suasana tetap tenang dan teratur tiada perasaan dijeri atau ngeri yang terpancar keluar dari wajah mereka, seakan-akan kawanan jago itu sudah merasa yakin pasti dapat menanggulangi setiap penyerbuan yang dilancarkan pihak lawan. It Bun Hon Tu, San Put Ya, Bu Ito Tiang serta Pek Li Peng yang mendampingi Sio Ling pun tetap membungkam dalam seribu bahasa, sinar mati mereka ditujukan ke arah lawan namun paras muka mereka tetap tenang dan penuh kewibawaan. Dalam pada itu rombongan yang dipimpin Sen Bok Hang sudah tiba di bawah panggung kayu itu. Dengan cekatan gembong iblis itu melompat turun dari kudanya, disusul kawanan jago lain pun ikut melompat turun dari kudanya masing-masing. Sen Bok Hang yang selama ini angkuh sombong dan tinggi hati, ternyata sikapnya kali ini jauh berbeda dari keadaan biasanya. Dengan sikap yang amat menghormat bahkan mendekati sikap munduk-munduk, dia memberi hormat kepada Ho Sio berbaju merah itu, kemudian bisiknya dengan lirih, Taisu, silahkan turun padri berbaju merah itu tersenyum, ujarnya, engkau adalah cuan rumah sedang pieceng tak lebih cuma seorang tamu belaka. Sebagai tamu yang tahu diri tidak sepantasnya kalau unjukkan kekuatan di hadapan cuan rumah. Bila engkau sanggup membinasakan siaoling, maka seluruh kolong langit dengan sendirinya akan terjatuh ke bawah telapak kakimu, tapi kalau engkau tak mampu menangkan dirinya, biarlah aku yang akan memikinkan perhitungan bagimu sebagian besar kawanan jago persilatan yang hadir dalam gelanggang, waktu itu tak ada yang kenal dengan asal usul padri berbaju merah itu, maka kehadirannya di sana sedikit pun tidak menimbulkan kegemparan mereka cuma merasa tercengang dan keheranan ketika dilihatnya sikap senbok hang yang begitu munduk-munduk. Lain halnya dengan Senpatsya. Begitu menyaksikan kemunculan padri berbaju merah itu, kontan paras mukanya berubah hebat. Sekalipun pengemis tua ini sudah mengetahui asal usul padri tersebut, akan tetapi ia telap membungkam dalam seribu bahasa, tampaknya ia menguatirkan sesuatu sehingga tak berani memberitahukan asal usul lawannya ini kepada orang lain. Dalam pada itu, Senbok Hoa sudah mengalihkan sorot matanya ke arah Xiaoling, katanya dengan perlahan, Senbok Hang telah datang memenuhi janji kalau toh Sen Toa Chung Chu sudah datang kemari, apa salahnya kalau silahkan engkau naik ke atas panggung ini Senbok Hang mendengus dingin, saat ini ia tidak menguatirkan apabila musuhnya menggunakan siasat untuk menjebak dirinya menerima tantangan tersebut tidak tampak dengan gerakan apakah dia melompat, hanya tahu-tahu dia sudah berada di atas panggung. Xiaoling tertawa dingin, katanya, pertarungan yang akan berlangsung pada saat ini adalah suatu pertarungan yang menentukan mati hidup kita berdua, sebelum salah seorang menemui ajalnya aku harap pertarungan ini jangan diakhiri dahulu. Nah, Sen Toa Chung Chu, silahkan cabut keluar senjatamu. Senbok Hang tidak langsung menjawab dengan pandangan terajam ia menyapu dahulu kawanan jago persilatan yang berkumpul di bawah punggung kayu itu. Ketika dilihatnya hampir 80% kawanan jago yang hadir di sana adalah jago-jago yang di bawah Xiaoling, perasaan hatinya langsung saja tercekak. Dengan jantung berdebar keras pikirnya di hati, 10 tahun sudah aku berusaha dan berjuang mati-matian, menggunakan berbagai care untuk menarik pengikut sebanyak-banyaknya, akan tetapi usahaku untuk memaksa kawanan jago tersebut berbakti kepada ku selalu mengalami kegagalan, tapi Xiaoling baru 2 tahun munculkan diri dalam dunia persilatan, kenapa ia bisa menarik begitu banyak simpatisannya, untuk jauh-jauh datang kemari hanya untuk membantu pihaknya belaka berpikir sampai di situ, tangan kanannya segera merogoh ke dalam sakunya dan mengambil keluar sebuah benda yang mirip pedang tapi bukan pedang dan berwarna hitam pekat, panjangnya kurang lebih dua depa. Berbareng itu juga tangan kirinya mencabut pula sebilah pedang pendek yang memancarkan sinar gemerlapan, katanya dengan dingin, sudah belasan tahun lamanya aku orang Shisen tak pernah bertempur melawan orang dengan menggunakan senjata tajam, ini hari adalah untuk pertama kalinya kugunakan senjata lagi oh oh, kalau begitu aku merasa berbangga hati karena memperoleh penghormatan tersebut seru Xiaoling. Perlahan-lahan dia pun mencabut keluar sebilah pedang berwarna kuning emas, sementara sepasang matanya mengawasi benda hitam yang mirip pedang tapi bukan pedang di tangan kanan lawannya itu. Di pihak lain, Senbok Ahang kelihatan agak terperanjat setelah menyaksikan bentuk pedang emas di tangan Xiaoling, dengan paras muka berubah hebat serunya tertahan, Ha'ah! Pedang emas penakluk iblis, tepat sekali ucapanmu, pedang ini memang humokim kiam, apakah Toa Cheng Chu kenal dengan pedangku ini air muka Senbok Hong berubah jadi amat serius, lama, lama sekali dia baru menghela nafas panjang, katanya kemudian, A-A-A-I. Pedang ini sudah lama sekali tidak pernah muncul di dalam dunia pet silatan, tampaknya Sen Toa Chung Chu amat jeri terhadap pedangku ini kata Xiaoling dengan cepat. Senbok Hong segera tertawa dingin tiada hentinya. He'eh! Memang kuakui bahwa pedang mustika itu sangat tajam kendatipun demikian hebat atau tidaknya pedang itu tergantung pada si pemakai pedang itu sendiri. Saudara Xiao, aku lihat lebih baik engkau berhati-hati sedikit dalam pertarungan ini berbareng dengan selesainya ucapan tersebut, tangan kirinya segera ditekan ke bawah menyusul mana tampaklah serentetan cahaya perak yang amat menyilaukan match langsung menusuk ke arah dada Xiaoling. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut dengan cekatan si anak muda itu mengembangkan pedang humokim kiamnya untuk menangkis. Serentetan cahaya emas segera meluncur ke udara dan langsung menangkis pedang perak yang sedang meluncur tiba itu. Teraan ngk diiringi benturan nyaring yang memekikan telinga, pedang perak di tangan Senbok Hong kena ditangkis sehingga miring sasarannya. Xiaoling bertindak cekatan, sebelum gembong iblis itu sempat merubah jurus pedangnya, setelah menangkis serangan musuh ia menubruk majuk ke depan, pedangnya gantian mengancam dada musuh. Senbok Hong tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, menanti ujung pedang lawan hampir tiba di depan badannya, benda hitam dalam genggaman tangan kirinya segera diangkat ke atas dan didorong sejajar dengan dada. Mengikuti datangnya dorongan benda hitam itu, Xiaoling merasakan munculnya segulung tenaga hisapan yang sangat kuat membetot ke arah pedangnya itu, karena tidak menyangka, ujung pedangnya kena tersedot sampai arahnya miring ke samping. Peristiwa ini seketika mengetarkan perasaan hatinya, dengan hati tercekat pemuda itu melompat mundur ke belakang. Sekarang ia baru memahami kiranya benda hitam yang dipakai Senbok Hong sebagai senjata itu tak lain adalah sebuah besi semirani yang mempunyai tenaga hisapan yang amat kuat. Sekalipun tenaga hisapan yang terpancar keluar dari besi semirani itu cukup kuat untungnya Xiaoling bukan anak kemarin sore yang berilmu cetek, dalam waktu singkat ia berhasil menguasai kembali gerak miring pedangnya itu. Haruslah diketahui, baik Sen Hong maupun Xiaoling kedua-duanya adalah jago-jago silat yang paling top dewasa ini. Pertarurgan di antara mereka, berdua boleh dibilang sama-sama berlangsung dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dalam keadaan begini pihak manapun tak boleh membuat kesalahan, sebab hanya suatu kesalahan yang kecil saja maka akibatnya bisa menimbulkan keadaan yang fatal. Demikian pula keadaannya dengan Xiaoling meskipun detik itu juga dia berhasil menguasai kembali gerak pedangnya, tapi peluang yang amat baik itu segera dimanfaatkan pula oleh Sen Bok Heng secara jitu. Tampaklah gembong itu miringkan badannya ke samping, pedang perak di tangan kirinya dengan kecepatan luar biasa meluncur ke depan dan langsung menusuk jalan darah Xiaokeng hiat di bahu sebelah kiri si anak muda itu. Sekilas pandangan, jurus serangan yang dipergunakan Sen Bok Heng itu tampaknya amat sederhana tanpa sesuatu yang hebat, tetapi para jago yang berada di deretan terdepan dari panggung kayu itu seketika merasakan hatinya bergetar keras, mereka tak tahu dengan care apakah Xiaoling akan menghindarkan diri dari babatan pedang musuhnya. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, tampaklah Xiaoling membuang bahunya ke belakang, menyusul mana tubuhnya melangkah mundur satu tindak ke belakar. Sereat cahaya perak segera berkelebat lewat menyambar baju yang dikenakan Xiaoling darah segar memancar keempat penjuru dan tak bisa dihindari lagi bahu kiri si anak muda itu kena tersambar hingga terluka. Cepat Xiaoling menggetarkan ujung pedangnya bersamaan itu pula dia berpekek nyaring, tubuhnya melambung ke udara, dari situ pedangnya berputar kencang dan melepaskan dua rentetan cahaya tajam yang sangat menyilaukan mata. Sen Bok Heng membentak keras, dia ikut melambung ke udara kemudian menyongsong datangnya cahaya pedang yang tercipta dari senjata tajam musuhnya. Dia gulung bayangan manusia saling bergumung menjadi satu di udara, di antara kelebatnya cahaya pedang terjadilah suatu benturan-benturan nyaring yang memekakkan telinga. Cahaya kilat memancar keempat penjuru dan bayangan manusia pun muncul kembali di depan mata. Duuk! Duuk! Dua benturan keras mengiringi robohnya Xiaoling dan Sen Bok Heng dari atas panggung kayu itu. Ketika semua orang ngalihkan sorot matanya ke arah wajah dua orang jago lihai itu, terlihatlah Xiaoling masih berdiri di tempat dengan wajah serius, sebaliknya air muka Sen Bok Heng berubah jadi pucat pias bagaikan mayat, matanya jelalatan tak menentu, jelas dalam menterokannya barusan gembong iblis itu telah menderita kerugian yang cukup besar. Bagaimanakah keadaan yang sebenarnya? Tak seorang pun yang sempat mengikuti, sebab pertarungan yang berlangsung antara kedua orang itu diliputi oleh cahaya pedang yang berkilauan, karenanya biasan cahaya yang memancar keempat penjuru membuat semua orang merasakan matanya menjadi silau. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya, suatu ketika Xiaoling membentaknya ring, sekali lagi ia melompat ke depan dan melancarkan serangan maut. Sen Bok Heng putar badan sambil menangkis, suatu pertarungan sengit pun segera berlangsung kembali. Jurus-jurus serangan yang dilancarkan Xiaoling amat dasyat dan sangat mengerikan, perubahan yang tak terhitung banyaknya terselip di antara serangan-serangannya itu, pokok serangan yang diandalkan adalah jurus ilmu pedang dari Tem Ia Ching, tokoh silat dari perguruan Hoa Sanpei. Saking dasyat dan gencarnya serangan itu, bukan saja musuhnya dibikin kalang kabut tak karuan, sampai-sampai kawanan jago persilatan yang menyaksikan jalannya pertarungan dari bawah panggung pun merasakan pandangan matanya jadi kabur. Tampaknya Sen Bok Heng telah ditekan oleh jurus serangan pedang yang dilancarkan Xiaoling, dia keteter hebat sampai tak bertenaga lagi untuk melakukan perlawanan. Kendatipun demikian, gembong iblis tersebut tak sudi menyerah dengan begitu saja. Ia berusaha menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya untuk membela diri. Setiap saat besi semirannya diputar ke sana kemari untuk menghalau pergi ancam yang tiba terutama sekali tiap kali ujung pedang Xiaoling mengancam jalan darah pentingnya, ia segera manfaatkan kelebihan yang dimilikinya pada besi semirannya itu untuk menghalau. Pertarungan berjalan kembali dengan sengitnya, seratus gebrakan sudah lewat tapi menang kalah masih belum dapat ditentukan. Dalam keadaan begitu, serangan-serangan pedang yang dilancarkan Xiaoling Kian Lamakian bertambah dasyat bahkan boleh dibilang pemainan pedangnya itu sudah mencapai pada puncaknya. Menghadapi ancaman seperti ini sekalipun Senbok Hang memiliki besi semirannya juga tak ada manfaatnya malahan lambat launia makin keteter sampai tak sanggup mempertahankan dirinya lagi. Keadaan jadi sangat kritis, bahaya akan mengancam datang setiap saat. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar Hwesyo berjubah merah itu membentaknya Ring, Sen Toa Chung Chu, untuk sementara waktu minggirlah dahulu, aku hendak membuat perhitungan dahulu dengan bocah keparat itu Senbok Hang memang sudah merasa keteter hebat sehingga tak sanggup mempertahankan diri lebih jauh. Mendengar seruan itu dengan sekuat tenaga ia melancarkan dua buah serangan gencar, maksatnya ia akan mendesak mundur si anak muda itu iabih dahulu sebelum melompat mundur dari gelanggang. Tentu saja si Yao Ling tak sudi melepaskan lawannya dengan begitu saja, dia memburu maju ke depan. Serangan demi serangan dilancarkan semakin gencar, bagaikan bayangan badan saja ujung pedangnya menyambar kian kemari mengikuti kemana perginya gembong iblis itu. Betapa terperanjatnya Senbok Hang menghadapi kejadian seperti ini, ia mempergencar serangannya dengan harapan bisa mendesak mundur anak muda itu. Siapa tahu perhitungannya sama sekali meleset, bukan saja serangannya tidak berhasil mendatangkan hasil, malahan ia semakin terdesak hebat oleh serangan gencar musuhnya. Suatu ketika si Yao Ling membentak keras Senbok Hang, engkau hendak kabur kemana permainan pedangnya diperketat, secara beruntun dia melancarkan tiga buah serangan berantai. Bersamaan waktunya ketika pedang itu melepaskan tiga buah serangan berantai, diam-diam tangan kirinya melepaskan pula sebuah serangan maut dengan ilmu Tan Cixin Kang. Kebetulan pada waktu itu Senbok Hang sedang mengangkat tangan kanannya dan menusuk ke arah pedang Sian Ling dengan senjata besis miraninya itu. Belum sempat serangannya mencapai sasaran, mendadak segulung desingan angin serangan telah meluncur tiba dan menghajar telak ke atas sikut kanannya. Aduh Senbok Hang menjerit tertahan. Tidak ampun lagi sekujur lengan kanannya jadi kaku, kelima jari tangannya jadi mengendor dan besis mirani itu pun terlepas dari genggamannya. Kesempatan yang sangat baik itu tidak disiasiakan oleh Sia Ling dengan begitu saja. Begitu senjata besis mirani itu terlepas dari genggaman lawan, dia segera memburu ke depan, pedangnya langsung diayun dan membacok ke arah lengan musuh. Senbok Hang semakin terperanjat sebelum ingatan kedua sempat melintas dalam benaknya, ancaman itu telah tiba. Di dalam gugupnya dia berusaha untuk menghindarkan diri dengan jalan melompat ke samping, sayang usahanya itu terlambat satu tindak. Keraas tak ampun lagi lengan kanannya tersambar hingga kutung jadi dua bagian. Darah segar bagaikan pancaran air manjur segera menyembur keluar dengan derasnya, dalam waktu singkat seluruh pakaian serta permukaan tanah telah dinodai oleh darah segar. Tidak puas dengan keberhasilannya ini, Sia Ling memburu ke depan lebih jauh. Pedang emasnya kembali berputar sambil melancarkan sebuah bacokan maut dari arah samping, maksudnya hendak mencabut nyawa gembong iblis yang sudah terluka itu. Tapi sayang sebelum usahanya itu berhasil tiba-tiba dari arah belakang menggulung tiba segulung argin pukulan yang sangat keras. Desingan angin pukulan itu dasyat sekali ibaratnya ombak yang sedang mengamuk di tengah samudera, hal ini memaksa Sia Ling mau tak mau terpaksa harus berkelit ke samping. Bayangan manusia berkelebat lewat di depan matanya, tahu-tahu hwasyo berbaju merah itu naik ke atas panggung sanput Sia yang telah bersiap siaga di sisi gelanggang segera membentak keras, hwasyo bajingan, mau apa kau? Ingin bertempur secara bergilir ia asekali menjejak permukaan tanah, ia segera melompat naik ke atas punggung sambil melancarkan sebuah pukulan yang tak kalah dasyatnya. Hwasyo berbaju merah itu segera mendengus dingin, HMM turun kau, bentaknya. Telapak tangan kirinya diputar kencang di depan dada kemudian melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Bla'ang tanda seru sebuah benturan keras menggelegar di angkasa, sepasang telapak tangan tahu-tahu sudah beradu satu sama lainnya. Tubuh sanput Sia yang sedang melayang maju ke depan segera terhajar sampai mencelat, sesudah berputar dua kali di udara, ia terjungkal kembali ke atas permuka aa tanah. Dalam pada itu Siauling telah menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk menghimpun kembali tenaga murninya. Pedang humo kim kiam disilangkan di depan dada untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Setelah berhasil menghajar mundur sanput Siawasyo berbaju merah itu mengalihkan pandangannya ke atas tubuh Siauling, kemudian tegurnya dengan dingin, Heheheheh bila tebakanku tak keliru, bukankah engkau adalah muridnya Chung San Pek, tebakanmu memang tepat sekali. Dan aku pun pernah bertemu muka dengan engkau, bagus-bagus sekali. Kalau begitu, andai kata ku bunuh engkau pada saat ini, tentunya engkau pun bisa mati dengan mata merambukan Siauling mendengus dingin. HMM. Sebelum pertarungan di antara kita berdua dilangsungkan, siapa menang siapa kalah masih merupakan suatu tanda tanya besar. Apakah Tai Su tidak merasa bahwa ucapanmu itu tak terlalu tekebur sungguh besar lagakmu? Huuuh. Kendatipun Chung San Pek dan Lam Etkong sendiri belum tentu mereka berani menantang aku untuk berdua satu lawan satu. Bocah keparat, aku lihatnya limu terlalu besar bahkan mendekati tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Engkau akan menyesal nanti karena berani berbicara sombong seperti itu Siauling sama sekali tidak menggubris ucapan musuhnya lagi, seluruh pikiran dan tenaganya telah dihimpun menjadi satu di atas pedangnya. Menyaksikan si anak muda itu paras muka Huu Siaul berbaju merah itu kontan berubah hebat, kembali ia berseru, bagus. Bagus sekali, tampaknya ilmu pedang terbang milik Chung San Pek juga telah berhasil kau pelajari Siauling tetap membungkam dalam seribu bahasa, hawa murninya ketika itu sudah disalurkan ke dalam pedang emas yang berada dalam genggamannya itu. Sementara itu, di pihak lain Senbok Hang serta San Pek yang terluka telah digotong pergi oleh jago-jago pihaknya. Seketika itu juga tampaklah manusia berkeliaran di sekitar panggung itu, suasana jadi gaduh dan kacau balau. It Bun Hong itu sendiri berjalan hilir mudik kesana kemari, seakan-akan sedang memberi petunjuk kepada anak buahnya. Tetapi semuanya itu sudah tidak terlihat lagi oleh Siauling. Semua tenaga, pikiran serta perhatiannya telah terhimpun menjadi satu di atas pedang emasnya itu. Tiba-tiba Hwasiog berbaju merah itu tertawa dingin, sambil mementak kerasia melompat ke depan dan langsung menerjang ke arah Siauling yang masih berdiri tegak. Dalam waktu singkat tampaklah cahaya pedang dan gumpalan bayangan merah itu bergabung menjadi satu dan saling bergumul dengan serunya. Siapapun tak sempat menyaksikan bagaimana terjadinya bentrokan yang berlangsung di tengah udara itu, semua orang hanya sempat melihat bagaimana setelah bentrokan itu terjadi. Tubuh Siauling terlempar dari udara dan terbanting jatuh di atas panggung kayu tersebut. Sedangkan Hwasiog berbaju merah itu berpekik panjang, tubuhnya secepat sambaran kilat melejit ke udara kemudian diiringi kilatan cahaya merah di atelah kabur menuju ke arah timur. Dua titik gumpalan darah segar menodai permukaan tanah. Beberapa sosok bayangan manusia segera melompat naik ke atas panggung kayu itu dan menyambar tubuh Siauling yang terluka, setelah itu sekali menjejak badan mereka telah melayang mundur lagi ke arah belakang. Mereka tak lain adalah Hitbun Hantu serta Peklipeng dua orang. Belah angg suatu ledakan keras kemudian menggelegar memekikan telinga, batu kerikil, batu cadas, pasir dan kayu beterbangan memenuhi angkasa, asap hitam yang tebal menyelimuti permukaan tanah, tau-tau panggung kayu tersebut sudah hancur menjadi berkeping-keping. Entah berapa lama sudah berlalu, perlahan-lahan Siauling sadar kembali dari pingsannya. Ketika ia membuka kembali matanya, tampaklah tubuhnya berbaring di atas sebuah pembaringan yang empuk, L.T. Bun Hantu, Peklipeng, Sengpet, Tukiu serta Lan Giok Tong duduk berjajar di hadapannya. Paras muka beberapa orang itu kelihatan sedih, murung dan kesal, tetapi setelah menyaksikan Siauling sadar kembali dari pingsannya, semua kesedihan dan kemurungan yang menyelimuti wajah mereka segera tersapu lenyap. Peklipeng membelakakan sepasang matanya iebar-lebar, dia tarik napas panjang kemudian bisiknya, syukur, syukur. Terima kasih Tian, terima kasih Teh, akhirnya Tua Kho sadar kembali dari pingsannya. Oh oh oh! Sungguh berbahagia hatiku Siauling menyapu sekejap wajah rekan-rekannya, kemudian meronta dan berusaha untuk bangun. Dengan cepat it bun hantu memburu ke muka serta memegang tubuhnya, ia berbisik. Siauling tay hiap, luka dalam yang kau derita amat parah sekali. Jangan duduk lebih dahulu, berbaring sajalah di sana. Toh kita adalah orang-orang sendiri. Siauling mengangguk dengan pandangan berterima kasih. Setelah berbaring kembali ia memandang lagi ke arah rekan-rekannya lalu tanyanya dengan lirih, Sudah berapa hari aku berbaring di sini? Engkau telah berbaring selama tujuh hari tujuh malam. Jawab Peklipeng sambil menghembuskan napas panjang. Siauling pun tarik napas panjang-panjang. Aku sudah berbaring selama tujuh hari tujuh malam. Lamanya pemuda itu masih rada sangsi. It bun hantu tersenyum seraya mengangguk. Benar, untung ilmu pertabiban yang dimiliki Tok Jiul Yokong, Raja Obat Bertangan Keji, amat dasyat, ternyata dia berhasil juga menyelamatkan jiwa Siaw Tai Hiap. Apakah Tok Jiul Yokong juga telah datang? Benar. Yee-a-a, pertemuan besar yang terselenggara kali ini benar merupakan suatu pertemuan besar yang tak pernah dijumpai dalam 100 tahun belakangan, bukan saja beratus-ratus orang Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan dan partai yang ada di Kolong Langit telah berdatangan semua ke tempat ini, bahkan ketua dari gereja Siauling Si, ketua dari Hoa San Pei, Gobi Pei, Kun Lun Pei serta Seng Pangcu dari Kei Pang telah berkumpul. Dan pula di sini Siauling mengangguk tanda mengerti, tiba-tiba ia celingukan ke sana kemari, setelah itu tanyanya, eh, 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 kemana perginya San Loko? Kenapa ia tidak nampak hadir di tempat ini? Belum sempat It Bun Hon tu memberikan jawabannya, tiba-tiba terdengar gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang datang. Haaah! 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 Engkau mencari aku si pengemis tua? Haaah! Haaah! Engkau tuamu tak bakal mampus cepat si anak muda itu alihkan sorot matanya ke arah mana berasalnya suara itu, tampaklah San Putsia dengan jalan yang pincang dan harus ditunjang oleh sebatang tongkat periahan lahan sedang menghampiri ke arahnya. Ketika tiba di hadapan pemuda itu, segera tegurnya, saudaraku, bagaimana keadaanmu sendiri? Siauling tertawa ewa. Aku rasa tidak akan sampai mampus Waputsia menyengir, ujarnya lagi, ketika engkau menderita luka dalam yang amat parah, It Bun Sian Seng berusaha memberikan pertolongannya dengan ilmu pertabiban yang dia miliki, tapi sayang usahanya itu tidak mendatangkan hasil apa-apa. Semua orang jadi sedih dan berduka hati waktu itu engkau tuamu juga berada dalam keadaan setengah sadar setengah tidak. Walaupun begitu aku yakin bahwa engkau tak berakal mati, kusuruh mereka semua agar tenangkan hati dan tak perlu khawatir, Pek Lipeng yang berada di sampingnya segera menyambung dengan cepat, andai kata Tok Ji Uyuk Ong Lo Chiampu tidak datang tepat pada waktunya dan memberikan pengobatan yang seksama, to aku tak mungkin bisa sadar secepat ini aku harus pergi menjumpai Lem Kiyong Lo Chiampu untuk menyampaikan rasa terima kasihku atas pertolongannya ini seru Siauling kemudian kepada Pek Lipeng serunya. Tak usah berterima kasih kepada ku tiba-tiba serentetan suara jawaban yang amat dingin menggema memecahkan kesunyian. Ketika Siauling berpaling tampaklah Tok Ji Uyuk Ong sedang menghampiri ke arahnya dengan langkah lebar, datangnya ia membawa sebuah botol yang terbuat dari porselen. Setibanya di hadapan si anak muda itu ujarnya lebih jauh, di dalam botol ini semuanya terdapat tujuh butir obat, setiap hari makanlah sebutir, bila ketujuh butir obat itu sudah selesai kau makan maka lukamu itu kendatipun belum sembuh benar, paling sedikit keadaannya sudah lumayan, kembali ia berhenti sebentar untuk menarik nafas panjang, lalu katanya lagi, Setelah lukamu sembuh nanti, aku harap engkau bersedia mengawalkan satu pemintaanku lebotol porselen tadi segera diletakkan di sisi bantal anak muda itu. Katakanlah apa permintaanmu itu lho ociampu seru Siauling cepat, asal boan pwe dapat melaksanakannya, pasti akan ku lakukan dengan sepenuh tenaga ooooh, l permintaanku ini pasti dapat kau lakukan, setelah lukamu sembuh tolong datanglah ke bukit Kiyo Kiyong San untuk berjumpa dengan putriku, sekarang dia sedang berlatih ilmu silat makanya tak dapat ikut deriku untuk berkunjung kemari. Hanya itu permintaanku, kau pergi atau tidak terserah pada kebijaksanaan Siaw Tai Hiap tidak menunggu jawaban dari Siauling lagi, dia segera putar badan dan berlalu dari situ, dalam sekejap metu bayangan punggungnya sudah lenyap tak berbekas. Memandang kepergian Tok Jiyo Yong, Siauling menghela nafas panjang, ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Untuk sesaat suasana jadi bening, sepi, tak kedengaran sedikit suara pun. Akhirnya Yit Bun Hantu mendehem ringan memecahkan kesunyian yang mencekam ruangan itu, ujarnya, Siaw Tai Hiap, beristirahatlah dengan hati yang tenang. Kawanan jago persilatan dari seluruh kolong langit telah terharu oleh pengorbanan yang dilakukan Siaw Tai Hiap selama ini. Sekarang mereka telah sadar kembali dari kesilafannya, bahkan ketua dari sembilan partai persilatan serta Seng Pang Cu dari pihak Kepang telah bertekad untuk melanjutkan perjuangan Siaw Tai Hiap dalam melenyapkan kaum Durjana dari muka bumi, bagaimana dengan Sembok Hang tanyanya kemudian. Dia beserta puluhan orang anak buahnya telah tewas semua oleh ledakan peluru sakti posan Siolui. Apakah Kim Ho Ahu Jain ikut tewas? Benar, perempuan itu ikut tewas pula dalam ledakan tersebut. Waktu itu suasana tegang dan amat kritis kami tak sempat memberi kabar lebih dahulu kepadanya. Apakah engkau telah menyaksikan mayat-mayat mereka? Seng Pang yang selama ini membungkam, tiba-tiba menjawab. Akibat dari ledakan posan Sin Lui, daging dan darah berserakan di mana-mana hancuran tubuh bercampur aduk menjadi satu hingga sukar untuk mengenali jenazah mereka semua, tapi menurut penilaian ku 100% Sembok Hang sudah tewas seketika itu juga Sembok Hang sudah terlalu banyak melakukan kejahatan sambung peklipeng untuk dosa-dosanya itu dia harus menerima kematian dalam keadaan mengenaskan, itulah ganjaran yang paling cocok bagi manusia durjana seperti dia Sioling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian tanyanya lagi, bagaimana dengan Ho Shou berjari delapan itu ia sudah terkena tusukan pedang dari Siao Tai Hiap, Sahut It Bun Hantu. Sekalipun berhasil melarikan diri namun luka yang dideritanya cukup parah, sepanjang jalan darahnya berceceran terus kalau bisa selamatkan jiwanya sudah terhitung sangat mujuri ia berhenti sebentar, kemudian sambungnya lebih jauh, sembilan partai besar dan pihak Kaipang masing-masing telah mengutus sepuluh jago lihainya yang bekerjasama dengan para Nghyong Ho Han dari seluruh kolong langit untuk melakukan pembersihan ke seluruh wilayah Tionggoan. Selain itu mereka pun berusaha mencari berita tentang keadaan Ho Shou berjari delapan, aku rasa tak lama lagi kabar beritanya tentu akan kita ketahui kalau pohon sudah petumbang monyet pun akan membuyarkan diri ujar San Putsia. Setelah kematian Senbok Hang, segenap kekuatannya di perkampungan Pek Hoa San Chung pun ikut runtuh tak berwujud lagi, urusan-urusan yang kecil itu tidak perlu engkau pikirkan lagi. Baik-baiklah merawat lukamu di sini, seratus orang lebih Chiang Bun Jin dari pelbagai perguruan telah memutuskan untuk menghadiahkan tiga lembar lencana Hui Lyong Pei untukmu, di mana lencana itu muncul maka semua orang gagah di kolong langit akan bersama-sama mentaati perintahmu. Tentang soal itu, lebih baik kita bicarakan setelah lukaku ini telah sembuh kata si Yao Ling sambil tertawa getir. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar seseorang berseru dengan suara lantang, Saudara si Yao, rupanya engkau telah sadar kembali Be Bun Hui dengan langkah lebar menghampiri ke sisi pembaringan, sambungnya lebih jauh, Sumakan, Ponggo An Ki, serta Liu Kui siang telah kuutus untuk menjemput tayah ibumu, dalam tiga lima hari mendatang mereka tentu sudah tiba di sini si Yao liak mengangguk dan tersenyum. Terima kasih banyak atas bantuan saudara Be dan saudara-saudar lainnya si Yao Tai Hiap silahkan beristirahat dengan tenang di sekit Bun Hon Chu lirih, sembilan partai besar dan Seng Pang Chu telah memutuskan untuk membantu gak si Yao Cha dalam usahanya untuk membalas dendam si Yao Ling mengangguk dan tersenyum. Nah, beristirahatlah dengan tenang, bisik It Bun Hon Chu lagi, ia ulapkan tangannya dan segera mengundurkan diri dari ruangan itu diikuti para jago lainnya. Lima hari kemudian, Sumakan, Ponggo An Ki serta Liu Kui siang telah muncul kembali di sana sambil mengiringi kedua orang tua si Yao Ling. Xiao Tai Jin serta Xiao Hu Jin yang selama ini mengalami banyak penderitaan, saat itu kelihatan segar dan sehat-sehat belaka, sementara Kim Lan dan Giok Lan dua orang dayang yang selama ini mendampingi kedua orang tua itu kelihatan lebih dewasa dan cantik. Pertemuan ini tentu saja sangat mengembirakan semua orang, terutama si Yao Ling yang telah sembuh kembali dari lukanya lebih cepat dari waktu yang diramalkan. Saking terharunya tak tertahankan lagi air matanya jatuh berlingang membasahi pipinya. Dari pembicaraannya dengan Sumakan bertiga yang bertugas menjemput ayah bundanya, dapat diketahui olehnya bahwa mereka telah berjumpa dengan Gak Xiao Cha di tempat itu. Menurut Sumakan, katanya Gak Xiao Cha telah mengambil keputusan untuk mengasingkan diri setelah berhasil membalaskan dendam ibunya. Mendengar berita tersebut, Xiao Ling menghela nafas sedih, gumamnya seorang diri, aaaai. Kasihan Enci Gak, rupanya dia lebih suka mengorbankan diri daripada menyusahkan orang lain, Sayang aku tak tahu kemana perginya Enci Gak pada saat ini melihat kesedihan yang menyelimuti wajah si anak muda itu, kawanan jago lainnya yang ikut hadir dalam ruangan tersebut berusaha menghibur hatinya. Terdengar Sanput Syah berseru, Hei, saudaraku, apa gunanya engkau menyedihkan keputusan nona gak yang tampaknya lebih suka mengasingkan diri itu? Daripada memikirkan urusan orang lain, lebih baik pikirkan saja urusanmu sendiri urusan apa yang lo koko maksudkan tanya Xiao Ling dengan wajah keheranan. Sanput Syah tertawa terbahak-bahak. Hahaha titik urusan apa lagi? Tentu saja perkawinanmu dengan nona pekli mendengar ucapan tersebut, merah padam selembar wajah Xiao Ling maupun pekli peng, sementara jago-jago lainnya ikut tertawa tergelak sambil mengawasi sepasang muda-mudi yang kemalu-maluan dibuatnya itu. Setengah tahun kemudian suasana di desa Tan KWI Chung yang biasanya sepi dan hening terjadi kesibukan yang luar biasa. Gedung tempat tinggal keluarga Xiao tampak dihiasi dengan indah dan menterengnya, beratus-ratus orang jago silap dari pelbagai penjuru dunia berkumpul semua di desa, yang keciwi dan tenang tadi. Rupanya malam itu adalah perkawinan dari Xiao Ling dan pekli peng. Di tengah berlangsungnya ucapan perkawinan yang semarak dan amat meriah itulah tersiar berita bahwa Gak Xiao Cha berhasil membalaskan dendam ibunya dan kemudian menghilang di suatu bukit yang terpencil dan jauh dari keramaian dunia. Sementara Gio Yong Kun yang tak berhasil mendapatkan hati Gak Xiao Cha, dalam kecewanya ternyata mengambil keputusan untuk mencukur rambut dan menjadi pendeta, di sebuah kota kecil. Mendengar berita itu, semua orang hanya bisa menghela nafas sedih, apa mau dikata lagi apabila suratan takdir telah menentukan demikian? Manusia manakah yang mampu merubah suratan takdir tersebut? Begitulah sejak itu hari Xiao Ling dan pekli penghidup berbahagia di desa Tan Kuei Chun yang sepi, mendampingi orang tuanya yang telah lanjut usia. Sementara dunia persilatan pun menjadi aman dan tentram kembali sejak kematian Senbok Hang dan bubarnya kekuatan dari perkampungan Pek Hoa Chung. YAAA Begitulah kehidupan manusia, barang siapa berani berbuat kejahatan, dia akan dihajar oleh dosa dan hukuman yang setimpal. Barang siapa berbuat kebaikan dan kebajikan, dia akan hidup bahagia di alam ini. Dengan demikian maka kuahiri pula cerita Budi Ksatria ini sampai di sini saja, sampai jumpa dalam kesempatan lain. Tamat